Halo teman-teman, selamat siang balik lagi di channel youtube saya Jalan Jalan Sehat channel teman-teman bisa melihat motor-motor orisidil ya, untuk tigre, tigrevo baik megapro nih ataupun motor-motor spot lainnya itu bakalan nantinya akan ada banyak disini jadi buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu dukungannya yuk kita lestarikan motor-motor GL series legend, ataupun motor-motor spot lainnya oke, ini teman-teman tigrevo luson 2013 ya yang semalam sempat aku review secara singkat ini nih motornya sudah masuk kandang sudah aku jajarin dengan tigrevo luson 2008, yang kmnya sama-sama low, low km ini kondisi terkini teman-teman dan spesial vlog siang kali ini aku akan angetin untuk si tigrevo lusonnya oke kita akan ngedekat dulu untuk spesial pagi ini ya atau siang hari ini aku mau sedikit angetin tigrevo luson yang baru masuk biar gak malu sama 2008 dan mega pro primus teman-teman jadi aku mau angetin mau panasi ya sehabis aku lap-lapin dan aku standarin dan jejerin inilah stangstir semuanya generasi tigrevo luson pertama mega pro primus 2010 dan tigrevo luson paling mudah atau motif terakhir kali di Indonesia mengeluarkan tigrevo yaitu motif 2013 hitam ini nih ini salah satu motif paling laku banget di pasaran dan peminatnya banyak banget ini teman-teman yang bukan kategori atau motif spesial edition ya untuk tigrevo luson hitam ketiga tiga unit ini hitam semua nih teman-teman bisa cermati ya kalau teman-teman ngelihat review-review yang aku tampilkan ataupun motor-motor yang aku koleksikan maksudnya itu semua teman-teman dari atas ya dari pucuk sepion sampai kaki-kaki semuanya orisinil teman-teman jadi sampai jelusetang pun itu belum pernah diganti teman-teman bisa cermatikan ya jadi aku suka dan utamakan unit-unit yang standar orisinil pabrik dan low kilometer kita disini gak asal ngebeli motor-motor tigre sedangkan karena menurut saya sendiri teman-teman ya penggemar tigre semakin banyak peminat tigre semakin banyak otomatis pedagang-pedagang yang asal ngebeli motor tigre itu apapun dibeli dan di restorasi sendiri ya gitu dan disini teman-teman bisa melihat sendiri ya kita mengutamakan kualitas dan menjaga kualitas juga menjaga namak baik gak asal ngebeli unit ya gak asal menampilkan review tigre semua real teman-teman banyak yang sudah main kesini ya aku sudah bikinin vlog cow-cow main kesini dan diambil kayak gitu ada yang transaksi transfer penuh aku kirim setelah sampai unit semuanya sesuai yang aku videokan jadi real ya gak ada settingan ataupun kebohongan dan kriteria yang masuk unit yang aku videokan disini teman-teman itu hanya yang masih utuh antik jadi kayak kita ngelihat cat-cat ini semua nih tigre-tigre yang ada disini ya itu catnya dan list stripping stripping itu kayak gini teman-teman stripping itu masih bawaan dari motornya misalkan motor 2008 ya ini stripping 2008 asli bukan restorasi dan yang kedua tankinya segel semuanya segel mesinnya segel kayak gitu dan suaranya masih memiliki khas dari GL series ataupun tigrevo juga mega pro kayak gitu jadi walaupun apa ya nyarinya susah tapi kita tetap semangat kayak baru masuk aku review satu hari dua hari langsung ada yang apa namanya pengen ngerusin ngerawatin ya aku lepas kayak gitu gak asal ya intinya disini ngecari tigre oke ini tigrevolyson 2013 semalam sempat aku review secara dekat ya low km 30an ribu yang bilang kilometer banyak itu dia gak tau apa namanya kondisi kondisi atau pemakaian unit motor tahun 2013 2008 2010 km masih di bawah 40 ribuan semua itu ya low km semua jadi disini walaupun ngebeli kilometer 30 ribu itu yang pemakaiannya itu terawat gak asal ngebeli motor semua ini perawatannya bagus mesin-mesinnya putih semua kita angetin dulu sebentar teman-teman ya biar teman-teman tahu kemarin kan aku sempat review untuk suara mega pro khas dari city grevo yang 2008 panyes banget bring banget ya ini lebih bring banget ini aku pakai jok sedikit ya kita starter aja wiss gila suara khas city grevo mudah ya terkenal dengan suara ngebring banget kalau yang masih cycle UKM belum di apa-apain semua masih standar kayak gini 2008 readi ini aku bandrol 17,5 juta ya tiga revolution KM 30an ribu ban depan masih tembus terus si mega pro primus 2010 nih KM 15 seribu bayangin ini aku bandrol 17 juta teman-teman pengen naikin suspensi mega pro seperti baru ya ini full orient original watch condition bersih bersih banget tuh shock-shocknya kalibernya pening ini seperti motor baru KM 5000 progress kayak teman-teman ngebeli CBR baru kalau yang ini asli ini aku bandrol 17 juta saja barunya 31 juta ini dulu di tahun 2015 nyes banget ini ketika cok turun ini tatar sesungguhnya seperti ini enak banget bayarannya long banget box condition low kilometer stok tersedia saat ini teman-teman ya aku tetap cari terus dan aku bakalan koleksikan terus teman-teman cuman kita sabar kita menunggu dan teman-teman yang sering melihat unit channel jalan-jalan jahat ini ataupun yang belum subscribe dibantu dukungannya disubscribe karena disini utamakan kualitas oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk vlog review siang ini sekedar kita jajarin selamat siang dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam honda gl200r selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati